Sudara Panitia Konferensi keempat Persatuan Wartawan Indonesia-Papua Barat resmi membuka pendaftaran ketua periode 2023-2028. Pembukaan pendaftaran calon ketua PWI Papua Barat diumumkan langsung oleh Steering Komite Panitia Konferensi pada jumpa pers yang dihadiri seluruh pengurus PWI Papua Barat yang berlangsung di Garasi Cafe selasa 25 April 2023. Ada pun syarat dan ketentuan menjadi calon ketua PWI Papua Barat periode 2023-2028 diantaranya warga Indonesia berumur minimal 30 tahun, berdomisi lidi Papua Barat, wartawan aktif dengan membawa fotokopi kartu pers, menjadi anggota PWI sekurang-kurangnya 3 tahun, bersertifikat wartawan umum, menjadi pengurus PWI Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota, menunjukkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat bebas narkoba, surat keterangan dari pimpinan perusahaan, surat pernyataan di atas materai membuat visi misi, pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar, dan kurikulum Vitej. Ketua Steering Komite Konferensi 4 PWI Papua Barat, Ari Armstrong mengatakan, pendaftaran calon ketua PWI Papua Barat periode 2023-2028 resmi dibuka mulai selasa 25 April, sampai dengan tanggal 1 Mei 2023. PWI Papua Barat akan dilaksanakan pada tanggal, direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20, targetnya 20 Mei 2023. Itu akan menghadirkan 100 peserta yang berasal dari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Ingat karena PWI Papua Barat masih meliputi Papua Barat Daya, jadi peserta akan adil dari kaupaten di Provinsi Papua Barat Daya dan 7 kaupaten di Provinsi Papua Barat. Itu yang akan menjadi peserta dalam kompresi wilayah 4 PWI Papua Barat. Terus tema yang menjadi tema kegiatan itu, pertama, berdua topik besar menjadi tema. Tantangan dan rapat PWI di era digitalisasi dan globalisasi, dan kedua, kesiapan PWI dalam mengawal demokrasi. Itu juga demokrasi 2004. Tadi itu juga bersambung dari tema abel tahun ini. Ini kedua. Pemikiran besar yang akan dibahas bersama dalam konserensi 4 PWI Papua Barat. Saya pikir itu ya. Ketua Panitia James Aisoki mengatakan, konferensi 4 PWI Papua Barat direncanakan akan dilaksanakan tanggal 19 dan 20 Mei 2023 dengan menghadirkan sebanyak 100 peserta yang berasal dari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. dan ketika selesai konferensi direncanakan akan menetapkan TNT atau TNT atau TNT atau pelaksana tugas untuk Provinsi Papua Barat. Nanti pelaksana tugas itu dia yang mempersiapkan untuk memilih TNT untuk Provinsi Papua Barat Daya. Ada pun tema dalam konferensi keempat PWI Papua Barat adalah tantangan dan harapan PWI di era digitalisasi dan globalisasi. Kemudian bagaimana kesiapan PWI dalam mengawal Pesta Demokrasi di tahun 2024. Ari Armstrong, Biro Manukwari, CWM Channel